Oke siap, jadi kita akan bahas 5 hal kalian belum ketahui mungkin tentang Trident coy ya Oke langsung aja kita akan bahas Halo teman-teman, welcome back to Rafli channel, oke kembali lagi bersama saya Rafli Dan ya, jadi kali ini kita akan bahas tentang Trident Apa yang kita bahas, ya mungkin langsung aja kita akan lihat videonya Dan oke, jadi saya kali ini akan bahas tentang Trident, beberapa yang mungkin penting Dan mungkin kalian belum tau dan mungkin jika udah tau coy ya Oke, jadi langsung aja saya akan kasih tau tentang Trident ini Dan ya, jadi banyak, mungkin ada beberapa yang mungkin saya akan sampaikan Dan ya gak tau ini, ini kalian tau apa enggak Dan oke langsung aja mungkin saya akan bahas dari yang mungkin, apa ya, yang pertama ya Mungkin kita akan bahas Oke siap, yang pertama Trident ini jangkauannya sangat jauh banget Kalau kalian lempar ya, itu ya mantap dah coy Oke siap, kita akan coba eksperimennya Kita akan lempar Trident ini dan oke siap Jadi ya oke Nah, ini coy Oke ini saya akan coba lempar, ini jauh banget Sumpah coy, lemparan ini cukup jauh Dan ini lihat nih, ini cukup jauh coy Ampe mana ya Oke, itu situ Kita akan lihat coba di atas puncak Oke, jadi di atas puncak itu jauh banget Kalian bisa lihat Bentar ini disini gak kelihatan coy Oke, saya akan lempar dari puncak ke bawah ya Itu jauh banget coy lemparannya Oke Jadi ini bener-bener mantap Lemparan jauh banget Dan oke, tuh coy Lihat Ini nanti akan banyak disana nih ya Ini jadi lemparan jaraknya bisa 50 km Enggak, enggak, enggak Pengen ya lumayan jauh, pokoknya jauh ini kayak raw juga panah Dan ini Trident ini ya begitulah pokoknya Mantap jiwa dah pokoknya ya Oke Jadi fakta yang pertama ini Trident lemparan jauh banget ya Sangat jauh coy ya Dan ya ini dia coy disini Jadi ini kita bisa lihat disini ancep disini Dan itu dari sana coy ya Oke, mantap dah ya Oke Ini mantap jiwa pokoknya dah ya Kalian pokoknya ini Ini pake Trident ini cocok banget Kalo kita pengen ngebunuh mobs Dan ya Tapi cuman satu doang sih ya Kalo di survival ya Oke Jadi langsung aja kita next coy ya Oke siap Yang kedua Trident ini cocok untuk menyerang mobs yang berada di bawah air coy Oke siap Jadi ini kita kalo main survival Nyerang yang mobs di bawah air mungkin Enak juga Ini kayak tombak coy Kayak kita kayak nombak ikan dah sumpah Tapi lebih enakan pedang sih tetep aja ya Ya tapi Trident ini cocok juga untuk nyerang bawa mobs Ya gitu coy Oke selanjutnya Mobs ini Ya Trident attacknya sangat dalam coy Oke ini saya akan coba Pukul atau coba tombak si wolf ya coy Jadi kita lihat coba apa langsung mati Dan kita akan coba Magic coy langsung mati Jadi Trident ini Powernya itu kuat coy Keras banget Dan pokoknya mantap jiwa dari Trident ini Oke selanjutnya Pemilik Trident adalah Ya si mobs laknat yang saya sering sebut ya Oke jadi Ini dia Pemilik Trident adalah dia Dan ini cukup laknat dia ya Makhluk terlaknat ini Ini apa ya Neptunus kali ya Apa Gak tau dah ini Kayak yang raja Wah tau lah pokoknya begitu ya Ini mobs yang ya cukup sadis coy Oke ya jadi ini kalian kalo ngehit Set Dia Tridentnya akan balik lagi coy Kalo misalnya kita ngehit mobs itu deket Jadi dia akan balik lagi Tuh Balik lagi Dan ya pokoknya kayak ginilah Jadi dia akan balik lagi Kalo misalnya Kita hit dia Seperti begitu ya Pokoknya Mantap Oke selanjutnya Apa yang terjadi Jika Trident kita Tancapin di magma block Oke Pokoknya kita liat coy ya Oke Jadi kita akan coba liat Saya akan coba tes Ini Trident kalo Ditaruh magma block Kayak gimana Oke kayak gini coy Ini parah coy sumpah Oke ini Jadi kalo misalnya Ditaruh magma block ini Ya Gak terjadi apa-apa sih sebenernya Cuman Saya eksperimen doang ini coy Ini siapa tau ada Hal yang Unik sekali ya Mungkin ada yang unik Dan ternyata Gak apa-apa coy Ini gak terjadi apa-apa Gak terjadi apa-apa Saya kira kebakar gitu ya Kan Unik banget gitu Epic coy Oke Jadi mungkin kayaknya ya Faktanya jadi Faktanya adalah Trident ini jauh Untuk dilempar Itu jauh banget Dan kalo kita Trident ini ngehit Mobs Itu akan balik lagi mantul coy Jadi kita bisa ambil lagi tridentnya Dan kalo dia Kalo di main survival Ya begitu coy Kalo main di survival Cuman satu coy Oke siap Jadi mungkin kayaknya Gak terlalu banyak Untuk video kali ini Jadi trident ini Kalo di survival ini Itu dia akan Satu doang coy Gak bisa banyak ya Jadi ya Jadi bulat balik Kita tombaknya satu doang Dan oke Jadi mungkin kayaknya Untuk video kali ini Ya segini dulu kali coy Oke guys Jadi mungkin kayaknya Itu aja yang Saya kasih tau tentang Trident ini ya Oke kan kawan Jadi mungkin kayaknya Untuk video kali ini Segini dulu Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian Di video ini Dan lupa juga di like Comment share Di subscribe Dan ya Tentang trident ini Mungkin ini aja 5 hal trident yang Mungkin saya ketahui Dan mungkin kalian juga udah tau Sebenernya Oke Jadi mungkin kayaknya Untuk video kali ini Segini dulu Kalo gitu Jangan lupa like Comment share Dan subscribe Jangan lupa Cebokolberak Dan See you next time